Kamu harus memetik dua buah apel dari kebunmu dan memberikannya kepada temanmu. Tapi dia tinggal di sisi seberang sungai. Untuk mencapai rumahnya, kamu harus menyebrangi jembatan. Jembatan itu hanya sanggup menahan berat badanmu dan sebuah apel. Jika melewati jembatan sambil membawa dua buah apel, jembatan itu akan ambruk ke dalam air yang penuh ikan piranha. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membawakan temanmu dua buah apel kalau hanya bisa melakukan sekali perjalanan? Kamu harus menyebrangi jembatan sambil juggling apel. Istri seorang miliarder menelpon polisi jam 8 pagi pada hari Minggu. Dia mengatakan baru saja menemukan suaminya pingsan di ruang kerja. Sebuah tongkat bisbol tergeletak di sampingnya di lantai. Polisi menanyai semua orang yang tinggal di rumah itu. Sang istri mengatakan dia baru pergi membelikan suaminya hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Supirnya mengatakan dia pulang di malam sebelumnya. Dia pergi ke rumah orang tuanya karena mereka butuh bantuan. Dan juru masak bilang dia menyiapkan sarapan sejak jam 6 pagi dan belum meninggalkan dapur. Siapa yang berbohong? Istrinya. Toko-toko gak mungkin buka sepagi itu di hari Minggu. Olivia sedang mengunjungi temannya Ava yang tinggal di luar kota. Di rumah Ava ada satu kamar yang selalu terkunci dan Olivia tidak diizinkan masuk ke sana. Tapi dia tahu Ava menyimpan kunci kamar itu di laci mejanya. Suatu hari ketika temannya pergi, Olivia mengambil kunci itu dan membuka pintu kamar tersebut. Di dalam kamar itu gelap, jadi Olivia menyalakan lampu. Di tengah ruangan ada meja dengan sebuah buku tergeletak di atasnya. Tiba-tiba Olivia mendengar pintu depan terbuka. Dia segera mematikan lampu, mengunci kamar, memasukkan kunci ke laci, dan berpura-pura menonton TV. Beberapa saat kemudian Ava menghampirinya dan bertanya, Kenapa kamu masuk ke kamar yang dilarang untuk kamu masuki? Bagaimana Ava tahu Olivia masuk ke kamar itu? Ava menyentuh lampunya dan lampunya terasa panas. Sebuah stopless kaca diletakkan dengan hanya setengah dasarnya yang menyentuh meja. Dalam setengah jam, stopless itu akan jatuh ke lantai. Kenapa? Apa sih isi stopless itu? Ada es di dalam stopless, tapi beratnya terdistribusi sedemikian rupa sehingga stopless itu seimbang. Setelah es mencair sempurna, stopless itu akan jatuh. Susan bekerja di toko pakaian yang menjual barang-barang bermerek mahal. Suatu hari, dia menyadari seseorang telah mencuri sebuah celana. Perhatikan orang-orang yang ada di dalam toko saat itu. Coba cari tahu siapa pencurinya. Pria di sebelah kanan. Kalau diperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat celana yang menyembul dari balik celana jeansnya. Stephen memiliki gudang di rumahnya. Gudang itu dikunci dengan gembok khusus yang bisa ditutup tanpa kunci. Tapi untuk membukanya, Stephen harus menggunakan kunci. Satu-satunya orang yang memegang kunci itu adalah Stephen. Tidak ada duplikatnya. Dia menggembok pintu dengan baik setiap malam. Tapi suatu hari, sebuah bros emas ditemukan tergeletak di tengah-tengah gudangnya. Bros itu telah dicuri dari museum sehari sebelumnya. Polisi menduga Stephen adalah pencurinya. Karena gak ada orang lain yang memegang kunci gudang dan pria itu tinggal sendirian. Stephen yakin dia tidak bersalah. Lantas, bagaimana bros itu bisa ada di dalam ruangan? Stephen jelas dijebak. Ketika dia ada di dalam gudang, penjahat yang sebenarnya mengganti gemboknya. Stephen tidak butuh kunci untuk menggemboknya. Itulah sebabnya dia tidak sadar gemboknya telah diganti. Selanjutnya, pencuri itu membuka gembok dengan kuncinya sendiri dan meninggalkan bros itu di dalam ruangan. Oh-oh, ada yang gak beres nih di sini. Bisakah kamu memecahkan kasus ini dan mencari tahu makanan mana yang beracun? Menurutku semua makanan ini terlihat meragukan. Lihat aja tuh, laba-laba, asap hijau yang aneh, kecowa. Tapi hidangan yang menyebabkan keracunan makanan sebenarnya adalah kentang goreng ini. Lihat lalat-lalat di sekeliling piring itu? Sepertinya mereka sudah mati. Saus hijau di atas kentang goreng itu pasti adalah racunnya. Sekarang aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kapan 1893 dan 2548 lebih kecil dari 498? Kalau keduanya adalah angka tahun sebelum masehi. Detektif Michael Brown hilang saat melidiki kasus yang rumit. Temannya detektif Williams menyadari salah satu rekan mereka menjadi dalang di balik hilangnya Brown. Williams mengunjungi rumah Brown dan istri temannya itu memberinya sebuah catatan. Michael berpesan untuk memberikannya kepadamu kalau terjadi sesuatu kepadanya. Catatan itu berisi empat angka. 3, 6, 9, 1. Williams mulai menanyai rekan-rekannya. Aku baru saja pulang dari mengunjungi orangtuaku. Kata Tess. Jack berkata, Aku belum melihat Brown beberapa hari ini. Dan Nora menjawab, Aku masih pelatihan. Detektif Brown memberiku tugas dan aku sibuk mengerjakannya. Williams berpikir sejenak melihat catatan itu lagi dan tahu siapa yang bersalah. Apa kamu juga tahu? Pelakunya Tess. 3, 6, 9, 1. Huruf-huruf pertama dari angka-angka ini membentuk namanya. Seorang pemburu harta karun tersesat di hutan. Tapi setelah berjalan beberapa lama, dia melihat persimpangan dengan sebuah batu besar di tengahnya. Ada catatan di batu itu yang berbunyi V, J, V ditambah N. Pria itu menyadari tanda itu menunjukkan arah menuju harta karun. Tapi tulisan itu berupa sandi yang sulit dipahami. Bisakah kamu membantu si pemburu harta karun untuk memecahkan kodenya? Dia harus membalikan tulisannya. Setelah itu akan terbaca, Utara. Di sanalah harta karunnya berada. Saat Elizabeth berusia 2 tahun, kakaknya 2 kali lipat usianya. Sekarang Elizabeth berusia 18 tahun, berapa usia kakaknya? Kakaknya berusia 20 tahun sekarang. Yuk, seru-seruan dengan teka-teki yang gak biasa. Siapa yang lebih besar? Tuan Bigger, Nyonya Bigger, atau anak perempuan mereka? Anak perempuan mereka. Karena dia dijuluki A Little Bigger. Paham kan? Kenapa burung terbang ke selatan pada musim dingin? Terbang jauh lebih cepat daripada berjalan. Apa yang didapat dari gabungan radio dan kulkas? Kul musik atau musik yang keren. Kenapa buku matematika terlihat sangat gak bahagia? Soal-soalnya jarang dikerjakan. Apa cara termudah untuk menggandakan uang? Satu-satunya cara mudah adalah dengan meletakkan uangmu di depan cermin. Yuk, kembali ke kasus detektif yang lebih serius. Kevin terbangun di rumah sakit. Dia hanya ingat namanya. Seorang dokter datang untuk memeriksa pria itu. Dia mengatakan ada tiga wanita muda yang menunggu untuk bertemu Kevin. Wanita-wanita itu pun masuk. Anehnya mereka semua mengaku sebagai saudara perempuannya. Hanya satu dari mereka yang berkata jujur, siapakah dia? Wanita yang di tengah. Dia memiliki tanda lahir di tangannya dan Kevin juga memiliki tanda lahir yang sama. Megan mengundang teman-temannya ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka bersenang-senang dan Megan mendapat hadiah ulang tahun terbaik. Teman-temannya memberinya sebuah cincin dengan berlian yang besar. Tapi tiba-tiba, ruangan menjadi gelap kulita. Setelah beberapa menit, lampu kembali menyala. Tapi cincin Megan udah gak ada. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang mencurinya. Si pelayan. Lihat tuh gelas yang dipegangnya. Dia memasukkan cincin itu ke dalamnya. Sekarang air di dalamnya tampak lebih banyak dibanding sebelum listrik padam. Pacar Jacob, Nicole, sangat menyukai teka-teki. Suatu hari dia pergi dinas ke Perancis. Dia menelpon Jacob dan mengatakan hari itu adalah hari ulang tahun kerabatnya. Bisakah kamu mengucapkan selamat kepada kerabatku? Ketika pria itu bertanya kerabat mana yang harus dia temui? Nicole menjawab, Anak perempuan dari putra tunggal kakekku. Siapakah kerabat misterius yang hendak diberi selamat oleh Jacob? Saudari Mikul Selamat menikmati di sub indo by broth3rmax Terima kasih.